You say you all are kind, but you never do, show the best reason why we lose Halo para yang tolover, wibu dan untuk sekalian Yang capek dan stres dengan kehidupan dunia nyata Yah, video ini aku buat untuk mengingatkan kalian untuk menonton anime romance komedi tahun ini Yang mungkin belum kalian tonton karena gak ada waktu atau gak sempat cuy Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk menontonnya Karena mungkin list anime ini bisa jadi obat kejobloan kalian yang sudah bawaan lahir itu Di dalam kehidupan yang bikin stres ini Intinya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu, doji, dewa, o, war, des Ini dia listnya Di sini, heroine gagal adalah tipikal gadis yang gagal mendapatkan cinta sama protagonis Anayanami, heroine teman masa kecil yang banyak makan Lemon Yakishio, heroine enerjik yang suka olahraga Chika Komari, heroine mungil yang pemaluk Ini adalah kisah para heroine malang menjalani masa muda mereka Berusaha bersinar dan mematahkan label heroine gagal Jadi, bagi kamu yang cintanya pernah tertolak Wajib nonton anime ini Mana tahu hati kamu bisa menjadi lebih tabah Amagami-san, chino enmusubi Yah teman-teman, tinggal dengan para harem dengan ukuran yang berbeda Adalah keinginanku dari dulu dan selalu kudoakan Tapi tak pernah terkabul Oh, Tuhan Di sini, Uryu Kamihate adalah siswa SMA Yang ingin melanjutkan kuliah di fakultas kedokteran Di Universitas Kyoto Si Uryu dibesarkan di Pantiasuhan Dibawa oleh kepala pendeta kuil Kanjin di Kyoto Yang menunggunya di sana adalah gadis kuil Atau Miko cantik tiga bersaudara Yayai, Yuna, dan Ansahi Si Uryu diberitahu Kalau ingin tinggal di sana Dia harus menjadi menantu dan muarisi kuil Benang takdir cinta mulai terhubung Kisah komedi romantis para gadis kuil ini pun dimulai Intinya yang mau kubilang adalah Tuhan, kenapa keinginanku belum terkabul juga? Aonohako atau Blue Box Cewek yang kalian suka tinggal satu atap dengan kalian Yah, itu adalah impian semua wibu di seluruh dunia yang jomblonya udah ngenes parah Di sini, Taiki Inomata Anggota klub bulu tangkis SMP Yang selalu berusaha berangkat sepagi mungkin Agar jadi orang yang pertama tiba di gedung olahraga Namun, sepagi apapun dia berangkat Chinatsu Kano selalu tiba lebih awal Chinatsu merupakan pemain bintang di tim basket Taiki yang hanya pemain bulu tangkis biasa Berlatih keras agar sebanding dengan Chinatsu Dan dengan percaya diri dapat mengungkapkan perasaannya padanya Musim semi tiba, takdir yang tak terduga membuat hubungan keduanya berubah Intinya teman-teman, bagi kalian yang punya kehidupan yang cukup ngenes Wajib nonton anime ini Mungkin kehidupan kalian akan bersinar sedikit Ya, walaupun sedikit itu sudah lumayan Giji Harem Kalian merasakan harem, tapi cuma mau mencintai satu heroine Kalian wajib menonton anime ini Di sini, Eiji Kitahama Seorang senior klub drama yang mendambakan kehidupan harem dalam anime Rin Nanakura yang punya perasaan pada seniornya itu Mau tak mau berikting berbagai karakter untuknya Gadis sundere, gadis iblis, gadis manja, gadis keren, gadis anggun Semakin banyak karakter yang diperankannya Semakin ia tak bisa membendung perasaannya pada seniornya Akankah Nanakura bisa mengungkapkan perasaannya pada si Eiji Yang agak lola dan tak peka ini Macam kalian para wibu yang udah nolet Uh, parah Intinya wajiblah nonton anime ini cuk Gimai Sekatsu Yah, cahaya dari anime ini mungkin kurang terang Dan dikalahkan oleh cahaya dari anime-anime lain yang tayang pada tahun ini Tapi, anime ini saat aku rekomendasikan untuk kalian yang menyukai anime romance Yang ceritanya condong ke dramanya coy Di sini, Yuta Asamura adalah anak SMA yang mulai tinggal satu atap dengan Saki Ayase Gadis tercantik di sekolahnya Setelah orang tua mereka, menikah lagi Demi orang tua mereka, keduanya sepakat untuk menjaga jarak hubungan mereka Sebagaimana saudara pada umumnya Saki yang selama ini kurang perhatian dari keluarganya Tidak tahu bagaimana memperlakukan saudara barunya Sementara Yuta, yang kini menjadi kakak juga bingung bagaimana menjaga jarak yang pas dengannya Entah mengapa keduanya mirip satu sama lain Perlahan mereka mulai nyaman menjalani hidup baru mereka Ini adalah kisah yang mungkin akan mengarah pada cinta coy Kisah anak laki-laki dan gadis yang awalnya hanyalah orang asing Tapi perlahan benang merah mereka terhubung Ya teman-teman, anime ini saat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya coy Wajib banget, parah coy Tokidoki bosoto rusiago dederero tonarino aliasan Disini Alia yang duduk di sebelah Masachika kuze Selalu menatapnya dengan dingin coy Terkadang dia berbicara dengan bahasa Rusia Si Alia mengira Masachika tidak dapat memahaminya Tetapi sebenarnya Masachika bisa berbahasa Rusia Bahkan levelnya seperti seorang native Ya orang yang udah pro lah coy Masachika hanya mendengarkannya saja Sampai berpura-pura tidak paham coy Begitulah kisah asmara dua remaja yang bisa membuatmu cengar-cengir ini dimulai Intinya anime ini termasuk anime romance top tier lah coy Sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang suka anime romance Dan jangan lupa juga baca like novelnya coy Gue jamin jiwa jomblo kalian pasti bergetar Anda yang mau yukai cosplay dan punya fetis cosplay Wajib nonton anime ini Di ruangan klub penelitian manga Okumura menderiakan nama karakter dua dimensi kesayangannya Liliel yang tampil di depan layarnya Ririsa Amano tiba-tiba menemui si Okumura dan mengatakan Aku ingin menjadi Liliel Ririsa menyukai pakaian karakter manga yang imut dan menggoda coy Sama seperti si Okumura Dia juga otaku yang menyukai Liliel sama fetisnya cu Ririsa menggapkan rahasianya pada si Okumura Kalau dia suka cosplay Dia menunjukkan koleksi foto dan video cosplaynya pada si Okumura Sejak saat itu ruangan klub manga jadi tempat si Ririsa Menyelurkan hobi cosplaynya Dan hanya menunjukkannya pada si Okumura Wow Hobi yang sangat mantap Kalau punya hobi beginian sama pecar kalian Wih mantap juga ya Sayangnya kalian wibu dan tidak ada yang menyukai wibu Hidup udah susah apalagi kalau kalian nonton anime dengan cerita cinta segitiga Tidak mungkin kita hanya menjadi teman masa kecil Teruskan Jun Shirasaki dan Jingguji bersaudara Ryumi dan Naori Merupakan teman masa kecil yang tumbuh seperti keluarga sejak mereka masih kecil Ryumi sang kakak yang terlihat tomboy tapi feminim Sementara Naori adik imut yang sebenarnya seorang otaku Sebuah kisah komedi romantis cinta pertama saudara kembar yang agak rumit dimulai Intinya teman-teman bagi kalian yang menyukai anime romance dengan cinta segitiga yang agak ribet dan bikin sakit kepala Kalian wajib nonton anime ini Tapi kalau aku sih kalau lagi ada waktu aja sih nontonnya Ya teman-teman kalau kalian suka dengan cewek cool dan badas sama kayak aku kalian wajib nonton anime yang satu ini sangat aku rekomendasikan Di sini Tokiwa seorang mahasiswa diajak kencan buta Oleh Suwo, gadis teman sekampus dia Tokiwa kemudian mengajak dua teman lainnya Asagi dan Hagi Yang sama-sama baru pertama kali ikut kencan buta cuy Dengan semangat ketiganya pergi ke restoran Tempat para gadis menunggu Namun sesampainya di sana Yang menanti mereka adalah tiga cewek ganteng dengan dandanan pria cuy Sangat aku rekomendasikan intinya anime ini Dosanku Galwa Namara Menkoi Tsubasa Shiki, siswa SMA yang pindah ke kota Kitami, Hokkaido Bertemu dengan Gyaru saat dalam perjalanannya Tsubasa terpersona melihat Gyaru cantik dengan rok pendek di tengah dinginnya salju Hokkaido Intinya teman-teman bagi kalian penyuka anime romance harem wajib banget nonton anime ini Karena ini adalah salah satu anime romance yang sangat gua tunggu di musim ini Sangat wow tentunya Lu tau lah macam mana heroinenya yang wow ya kan Orokan Edensi Akumatu Odorum Di anime ini malekatnya itu lebih iblis ketimbang iblis itu sendiri cuy Di sini untuk menyelamatkan dunia iblis dari serangan surga Iblis Masator Akutsu datang ke dunia manusia untuk mencari manusia yang karismatik Kemudian dia datang ke suatu sekolah dengan menyamar sebagai siswa Dan bertemu dengan gadis cantik bernama Lily Amane Akutsu segera meminta bantuan si Lily Tanpa tau wow sebenarnya si Lily ini adalah seorang malaikat Pertarungan antara malaikat dan iblis pun dimulai Itu ya teman-teman anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya Karena kalian bakal ngeliat interaksi antara main heroiknya dengan karakter utama kita Dimana mereka saling benci Dan itu sangat menarik menurut gue cuy Keluarga ini tak biasa Taiyawa Sano an SMA yang jadi tertutup setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan Satu-satunya orang yang biasa ngobrol dengannya adalah teman masa kecilnya Mutsumi Yozakura Namun ternyata Mutsumi punya rahasia cuy Mutsumi sebenarnya seorang penerus keluarga mata-mata generasi ke-10 Intinya teman-teman gak usah banyak bacot Bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini Gue saranin tonton cuy Dan kalau dah siap menonton animenya Tentu saja baca manganya cuy Biar tau kalian macam mana ceritanya Tentu saja anime ini sangat worth it banget untuk kalian tonton cuy Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini Kalau ada kata-kata yang menginggung mohon maaf Dan jangan terlalu dibawa perasaan Kita disini cuma seneng-seneng aja Jangan lupa like komen dan subscribe-nya Share juga kepada teman-teman kita di luar sana Yang membutuhkan rekomendasi anime Wibu nejidewa owaro des Aku Fisasa Blow undur diri See you Bye-bye